Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Bismillah Ustaz Kita insya Allah ada beberapa pertanyaan malam hari ini Kita mulai pertanyaan yang pertama ini Isu yang sedang trending Ustaz Banyak keresahan di tengah masyarakat saat ini Dengan kondisi naiknya beberapa bahan pokok Ustaz Termasuk bahan-bahan yang mungkin seperti beras Dan bahan-bahan pokok makanan lainnya Tapi di satu sisi mungkin Banyak saudara-saudara kita yang penghasilannya segitu-segitu aja Ustaz Sedangkan mereka juga merasa Kita ini seperti dizolimi dengan kebijakan-kebijakan yang ada Nah menurut pandangan Islam Ustaz Ketika kita bertemu dengan kondisi seperti ini Apa yang harusnya kita lakukan Ustaz Baik sebenarnya yang pertama harus difahami itu beberapa poin ya Kalau rezeki itu sudah tercatat ikhwad dan akhwad sekalian Makanya Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan Seharusnya setiap muslim itu fokus Memikirkan bagaimana hubungan terbaik terjadi antara dia sama Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala Dia menjalankan tugas dengan baik dan kewajiban yang telah dibebankan kepadanya Dan maksimal Serta tidak usah terlalu banyak fokus memikirkan masalah rezeki dan ajal Karena keduanya hanya butuh ikhtiar yang sederhana saja Untuk mendapatkan rezeki hanya butuh ikhtiar sedikit Atau berusaha Begitu juga dengan kematian butuh persiapan Karena dua-duanya sudah dijamin Dari sebelum penciptaan alam semesta ini Dari statement beliau ini sebenarnya yang sangat menarik adalah Bagaimana bukan kita tidak boleh ikhtiar dalam masalah rezeki Kita boleh bekerja Tetapi jangan lupa kalau semua itu sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak usah ragu dengan rezeki Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan Aku selalu senang dan tenang karena dua hal Tentu ada beberapa asar yang lain disebutkan beberapa hal oleh beliau Tapi saya fokus coba ke dua hal dan beliau mengatakan Karena yang pertama rezekiku sudah ditentukan oleh Allah Tidak akan pernah diambil oleh orang lain Dan yang kedua adalah ajalku sudah ditentukan Maka aku akan selalu sibukkan untuk beramal Dalam riwayat lain, ataran lain beliau mengatakan Sesungguhnya aku akan dihisap oleh Allah Dan dipertanyakan tentang amalku Dan tidak mungkin akan dikerjakan oleh orang lain Maka aku sibuk dengan amal-amalku Jadi yang pertama yakinlah rezeki itu ada Mau bagaimanapun pasar, harga naik, harga turun Rezeki kita sudah dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak akan meninggal teman-teman sekalian Sampai setetes air yang sudah Allah takdirkan menjadi rezeki kita Akan sampai kepada kita Dalam sebuah hadith Kata Nabi SAW tidak akan meninggal satu jiwa Sampai rezeki terakhirnya tersempurnakan Pasti akan sampai kepada kita Itu yang pertama Yang kedua Memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka Tidak semuanya adanya suka Kita memang akan ada nikmat Supaya kita bersyukur Ada cobaan supaya kita bersabar Cobaan macam-macam Ada orang cobaan di dirinya dengan penyakit Ada orang cobaan dari orang sekitarnya Pasangan hidupnya Mertuanya, orang tuanya Kerabatnya, iparnya dan seterusnya Ada orang mungkin cobaannya dengan teman-teman terdekatnya Dan sekian banyak contoh-contoh dalam masa ini Dari kehidupan Nabi SAW dan seterusnya Semua orang akan diuji Ada juga ujian masyarakat dari pemimpinnya Ada ujian pemimpin dari masyarakatnya Maka hal-hal yang seperti ini Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Tugas kita bersabar Bagaimana caranya bersabar Menerima dulu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai sebuah ujian Sambil kita ikhtiar Kita coba luruskan Kalau itu memang salah Kalau ada kezaliman Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kezaliman ini diangkat Sebagaimana sabda Nabi SAW Dalam sebuah hadith yang suhi Kalau seandainya kalian dikarunia oleh Allah pemimpin yang zalim Maka apa yang kalian diberikan Ambillah Yang kalian belum diberikan Maka mohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya waktu itu sangat dekat Maksudnya ajal masing-masing sangat dekat Kezaliman itu tidak akan bertahan seterusnya Kalau keputusan itu memang adalah adil Karena memang harus dinaikkan harga pasar Karena keadaan memang Misalnya seluruh dunia sedang ditimpa permasalahan Atau negara itu sedang ditimpa permasalahan Sedang naik harga Maka itu dibiarkan Memang itu keputusan Yang bukan cuma kita sendiri Kezaliman itu Di saat kita secara individu Tidak mendapatkan hak kita Tapi kalau merata Semua orang bisa merasakan Karena memang itu kebijakan yang dianggap adil Maka itu adalah hal yang dibolehkan dalam syariat Di masa Nabi Muhammad SAW Sudara Qusiman Pernah terjadi kenaikan harga pasar Lalu datanglah beberapa orang sahabat dari hadith Jabir Radiyallahu anhu hadith yang suhi Mereka datang kepada Nabi SAW Mengatakan ya Rasulullah Harga pasar lagi naik Tolong tentukan harga buat kami Kata Nabi SAW tidak Dalam riwayat lain Biarkanlah Kemudian datang orang kedua Mengatakan hal yang sama Nabi SAW mengatakan biarkanlah Karena sesungguhnya penentu harga Penentu rezeki adalah Allah SWT Di sini banyak sekali ulama menanggapi Statement Nabi SAW Kenapa beliau sebagai pemerintah Tidak menentukan harga dan membiarkan pasar Kena beliau tahu Tentang kondisi di masa itu Maka kita di sini teman-teman sekian bersabar Kita doakan agar Allah SWT Memberikan jalan keluar dari permasalahan ini Mungkin Di saat kita berada di posisi para pemimpin Mungkin kita akan mengambil kebijakan Seperti itu atau lebih Kita tidak pernah tahu Yang penting Alhamdulillah Kita dikuatkan dengan poin pertama Rezeki kita ada Akan sampai kepada kita Dengan izin Allah SWT Maka tidak perlu khawatir Dengan masalah ini Tapi tetap tadi saya bilang Di poin selatunya bersabar Artinya Sabar itu terima keputusan Allah SWT Sebagai ujian Tapi sambil ikhtiar Yang suaranya bisa sampai Di saat ini memang adalah kezaliman Disampaikan Seperti tadi sabda Nabi SAW Apa yang kalian diberikan Ambil lah Yang kalian belum diberikan Mohonlah kepada Allah SWT Secara langsung Ketahuilah Waktu itu sangat dekat Kan begitu Kalau keputusan itu adil Maka kita berdoa kepada Allah SWT Semoga Allah berikan solusi Dari permasalahan Buat negara misalnya Atau keadaan yang sedang ada Supaya bisa kembali normal Dan seterusnya Caranya Supaya kita bisa mengetahui Tentang kondisi Dan keadaan Nikmat Allah Yang ada kepada kita Walaupun sebenarnya Ujian sedang ada Coba perhatikan orang Yang lebih berat dari kita Coba perhatikan Kondisi orang yang lebih berat Daripada kita Jangan sampai teman-teman Kita hanya sakit flu saja Kita sudah menganggap Seperti sudah terjadi kiamat Padahal di sekitar kita Ada orang yang flu dan demam Kalaupun kita flu dengan demam Ada orang flu demam dan rematik Ada orang struk Ada orang yang sekarang Di masa ini Saya terus mengikuti keadaan Teman-teman kita di Gaza Mereka makan rumput Gak ada makanan Rumput Mereka cabut rumput Mereka makan Sisa-sisa makanan Yang sudah tidak layak dimakan Makanan-makanan hewan Mereka ambil Karena tidak bisa lagi hidup Seseorang anak muda Di sana sekarang Mengirim sebuah cuplikan Dia meminum air Dari bekas Maaf Saya bahasakan Wisi Air-air dari saluran pembuangan Mereka tidak bisa lagi punya air Tapi dia dengan mengatakan Alhamdulillah Tidak ada air lagi Saya mati kalau tidak minum Tetapi saya merasakan Air ini seperti air yang suci Dan air yang sehat Karena saya tidak punya yang lainnya Anak kecil Sudah tidak ada lagi orang tuanya Terpaksa Tidur di jalan Musim dingin sekarang Di falistin Beberapa wilayah Turun salju Lihat keadaan mereka Teman-teman Kita cuma sekedar Misalnya ada sedikit harga naik Tapi antum masih bisa makan Termasuk di negara kita Masya Allah Tabarakallah Artinya dengan ada pun yang naik Bukan Saya membela Kalaupun ini ada keputusan Zalim Saya tidak katakan juga itu zalim Tetapi Kita bisa melihat Dengan kacamata yang berbeda Tentang kondisi dan keadaan orang lain Terlalu banyak orang yang lebih besar Ujian daripada kita Sampai hari ini Di beberapa negara di Afrika Setiap hari Itu bisa dikatakan Ribuan orang meninggal dunia Karena kelaparan Karena penyakit Mereka tidak ada obat Mereka Tidak punya pakaian Dan segala macam hal Kita Masya Allah Bisa beli pakaian Masih ada pekerjaan Cuma mungkin ada perubahan harga Di barang Kita coba ikhlaskan Menerima keputusan Allah Kemudian kita coba Ikhtiar tadi saya bilang Kalau itu zalim Minta sama Allah Diberikan solusinya Bukan Supaya dibalaskan Tidak Bagi Supaya Allah berikan jalan keluar Kalau itu adil Allah juga Memberikan pahala orang yang sudah berisytihad Dan tetap Mengembalikan kenormalan Jadi Coba lihat teman-teman keadaan-keadaan seperti ini Supaya kita bisa sadar Ternyata Ada orang yang lebih berat daripada kita Bahkan Nabi SAW mengatakan Dalam sebuah hadith yang suhi Kalau sedang memuncak ujian Allah kepada kalian Ada musibah Ingatlah musibahku Karena musibahku itu akan meringankan musibah kalian Musibah apa yang berat Lebih berat teman-teman sekalian Di masa daripada Nabi SAW Beliau orang terpercaya Mekah Toko masyarakat Jalur nasabnya Jalur yang paling mulia Orang yang paling sempurna Secara fisik Sangat tampan Sebagian ulama Ada yang mengatakan Nabi SAW Lebih bertampan daripada Nabi Yusuf Nabi Yusuf punya sepertiga ketampanan dunia Beliau terkenal Begitu jadi Nabi Didustakan oleh kaumnya sendiri Dimulai dengan pamannya Abu Lahab Waktu Nabi SAW Kumpulin orang untuk nyampaikan agama Allah Abu Lahab yang pertama mengatakan Tabban lakiya Muhammad Kecelakaan buat kamu Alihazha jama'at sana Apakah karena ini kau kumpulkan kami Disuruh orang-orang bubar Waktu Nabi SAW ingin berda'wah Kota Taif Dalam beberapa asar disebutkan Yang menyusul ke kota Taif Untuk menyampaikan Masyarakat Taif Dan tokoh masyarakat Untuk menolak Da'wah Nabi SAW Itu Abu Lahab Paman beliau sendiri Dan seterusnya Waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah Yang menjual dan mengambil rumah Nabi SAW Yaitu rumah Khadijah Termasuk rumah besar di Mekah Itu sepupunya sendiri Saudaranya Ali bin Abi Talib Dan seterusnya Cukup banyak ujian Kemudian di masa hidup Beliau meninggal istrinya Dan dari tujuh orang anak Yang Allah SWT karuniahkan Enam orang anak beliau meninggal Di masa hidupnya Jadi cuma satu saja yang hidup Di masa hidup Nabi SAW Tiga anak laki-lakinya Al-Qasim Abdullah Dan Ibrahim Meninggal di masa hidup beliau Tiga-tiga anak laki-laki Kemudian dari empat anak perempuannya Ruqayya Ummu Karthum Dan Zainab Meninggal di masa hidup beliau Kemudian tersisa Fatima Setahun setelah Nabi SAW meninggal Baru beliau meninggal Radiyallahu Majma'in Ini ujian yang berat Ujian yang berat Bagaimana beliau sudah jadi raja Jadi nabi di Madinah Masih ada komunafikin Yang menghina-hina beliau Terlalu banyak contoh Kalau kita ingin cari Nabi SAW juga sakit Disakiti juga oleh orang lain Jadi jangan kita berpikir Teman-teman hidup ini Walaupun kita sudah berusaha Maksimal menjadi orang baik Lalu tidak ada yang memusuhi kita Gak mungkin Itu mengkhayal Sehebat apapun Antum menjaga Tutur kata antum Sikap antum Pasti ada saja orang yang mencari Permasalahan Itu terjadi pada Nabi Muhammad SAW Kan gitu Saya pernah berbagi cerita kan Saya kadang-kadang Kalau lagi ingin Melunakkan hati Lebih jauh Ingin menambah keimanan Seringkali saya dengar Tilawa Imam-imam Masjid Haram Satu waktu saya pernah dengar Sheikh Abdullah Juhani Dr. Abdullah Juhani Suaranya sangat bagus Masya Allah menurut saya Kemudian saya dengarkan Sholat subuh beliau Indah sekali Mungkin sekitar 20 menit Dari dua rakat itu Disatukan Saat akat pertama Saat akat kedua Bacaannya Maksudnya sholat itu Saya dengar akat pertama Akat kedua Setelah selesai Masya Allah bagus sekali Bacaannya Tilawah yang juga enak Didengar Kebetulan juga Allah amanahkan Saya bisa ngerti Apa yang beliau baca Maka kita lebih tersentu disitu Tapi subhanallah Setelah saya melihat Cupli itu di Youtube Saya kaget Melihat tidak sengaja Ada orang yang Dislike Jempol bawah Padahal tilawah Quran Sheikh ini tidak bicara apa-apa Tidak jelasin hukum Bicara Salat subuh Allahu Akbar Baca al-fatih Baca surah Sampai salam Ada orang masuk di channel itu Khusus untuk dislike saja Coba pikir Apalagi kalau kita ngomong Bicara terus kemudian Tidak ada yang Menyari kecalan kita Itu sudah biasa Itu sukar-dukanya kehidupan Justru disitu Antum Gunakan momentum Untuk lebih dekat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Antum sadar Untuk punya Tuhan Yang mengatur semua itu Kalau ada orang yang Tidak suka sama kita Yang ciptakan kita Allah Yang ciptakan dia Allah Yang ciptakan sifat Kita bersabar Untuk bisa menerima Menciptakan juga Sifat emosi Ataupun apa Dan dia itu adalah Allah Kita bisa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melunakkan dia Dan menjadi penyebab Hidayahnya Kan begitu Memang sudah begitu Sunnatullah Jadi faham ini Memang ada satu sistem Yang sudah terjadi Maka kita tinggal Kalau ada nikmat bersyukur Ada cobaan kita Bersabar Ya Allahuakbar Ya